salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua hari ini Malaysia, rakyat Malaysia bakal digemparkan dengan berita tergempar mengejutkan panas hari ini berkaitan dengan isu-isu semasa politik di Malaysia berkaitan dengan pendidikan, ekonomi dan segalanya ada disini untuk semua isu-isu hangat di Malaysia mari kita menonton video hari ini, apa yang ada hari ini sila tekan butang subscribe, like dan share video ini jangan lupa tekan tombol lonceng untuk info-info yang lebih banyak daripada channel ini berita akan dimulakan beberapa saat lagi teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat di Malaysia untuk semua rakyat Malaysia, keluarga Malaysia mari kita menonton video ini selamat pagi, salam sejahtera apa kabar anda semua pagi ini saya ingin sampaikan satu berita terkini daripada Perdana Menteri Malaysia ke-10 akhirnya Perdana Menteri kita mengumumkan siapa kabinet ataupun siapa menteri-menteri dalam kabinet Ismail kabinet Anwar Ibrahim sudah pasti Perdana Menteri Malaysia ke-10 menjadi tumpuan sehinggalah hari ini siapa yang bakal menjadi menteri-menteri di bawah kabinet kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini satu kenyataan ataupun satu berita terkini dimana belum pun terbentuk dan belum pun ada sesiapa yang menjawat jawatan sebagai menteri-menteri dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim belum pun dibentuk Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah mengeluarkan kenyataan ini kenyataan ini pasti mengujudkan dan saya melihat saya menilai bila saya baca dan mengetahui apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri ini saya sangat setuju dan inilah pimpinan yang sudah pasti rakyat Malaysia suka dan ini pasti mengujudkan semua lawan ataupun parti politik yang bertentangan dengan Perdana Menteri Malaysia ke-10 hari ini katanya semua anggota kabinet di arah berjimat semua anggota kabinet yang bakal dilantik tidak lama lagi diingatkan supaya tidak membazirkan uang kerajaan bagi perbelanjaan yang tidak perlu ini pasti pasal keuangan Anwar Ibrahim sangat sangat komited untuk menguruskan semuanya ini untuk rakyat Malaysia ini yakin dengan kerajaan bahwa menteri-menteri yang dilantik nanti termasuklah Perdana Menteri bukan menteri yang hanya tahu menggunakan duit tetapi tidak tahu kebajikan rakyat terutama untuk kerja baik pulih pejabat masing-masing tegas Datuk Sri Anwar Ibrahim supaya tidak diingatkan menteri-menteri yang baharu nanti supaya tidak membazirkan uang perbelanjaan daripada kerajaan untuk benda-benda yang tidak perlu terutamanya untuk kerja baik pulih pejabat masing-masing Perdana Menteri berkata anggota kabinetnya yang juga diingatkan supaya tidak menggunakan peruntukan kerajaan bagi kemudahan peribadi sebaliknya ia perlu diutamakan bagi mengatasi lonjakan kos secara hidup yang dihadapi rakyat pada ketika ini betul terbaik ini betul-betul terbaik dalam pada itu beliau yang juga mengumumkan tidak akan mengambil gajinya sebagai Perdana Menteri antara lain menasihati bakal anggota kabinet nanti supaya sentiasa berjimat dengan lebihan peruntukan perlu dipulangkan kepada golongan susah inilah satu yang rakyat mahu jadi semoga ini dapat misi Perdana Menteri ke-10 ini dapat dicapai dan dapat ditunaikan untuk keluarga B40 dan M40 sudah tentu kalau kalau beli jimat sama ada RM100 RM1000 RM10000 ia boleh dipulangkan kepada golongan susah betul amalan dari dulu apabila setiap menteri berpindah atau ditukarkan akan guna 300K sehingga 500K untuk baik pulih pejabat termasuklah membeli kerusi dan meja yang cantik saya sendiri sudah pulangkan kereta dengan nomor pendaftaran BIM1 yang digunakan sebelum ini kata Perdana Menteri ke-10 selain akan gunakan kereta sedia ada sahaja dan syaratnya tidak ada pembelian baharu daripada pejabat Perdana Menteri ini termasuk juga laporan mengenai kerosakan karpet di PMO saya sudah arahkan supaya ia dibaiki dan disyaratkan supaya tidak ada pembelian baharu ini adalah mesej kepada pimpinan kementerian dan jabatan lain supaya ingat bahwa dalam keadaan sekarang Perdana Menteri ke-10 beliau yang juga ahli parlimen tambun berkata demikan pada majlis solat hajat kenduri kesyukuran dan doa selamat di masjid ashabus solehin pimpinan Datuk Sri Anwar Ibrahim hari ini satu kenyataan ataupun satu berita terkini dimana belum pun terbentuk dan belum pun ada sesiapa yang menjawat jawatan sebagai menteri-menteri dalam kabinet Datuk Sri Anwar Ibrahim belum pun dibentuk Datuk Sri Anwar Ibrahim sudah mengeluarkan kenyataan ini kenyataan ini pasti mengejutkan dan saya melihat saya menilai bila saya baca dan mengetahui apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri ini saya sangat setuju dan inilah pimpinan yang sudah pasti rakyat Malaysia suka dan ini dan ini pasti mengujudkan semua lawan ataupun parti politik yang bertentangan dengan Perdana Menteri Malaysia ke-10 hari ini katanya semua anggota kabinet diarah berjimat semua anggota kabinet yang bakal dilantik tidak lama lagi diingatkan supaya tidak membazirkan wang kerajaan bagi perbelanjaan yang tidak perlu ini pasti pasal keuangan Anwar Ibrahim sangat komited untuk menguruskan semua ini untuk rakyat Malaysia ini yakin dengan kerajaan bahawa menteri-menteri yang dilantik nanti termasuklah Perdana Menteri bukan menteri yang hanya tahu menggunakan duit tetapi tidak tahu kebajikan rakyat terutama untuk kerja baik pulih pejabat masing-masing tegas Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya tidak diingatkan menteri-menteri yang baharu nanti supaya tidak membazirkan uang perbelanjaan daripada kerajaan untuk benda-benda yang tidak perlu terutamanya untuk kerja baik pulih pejabat masing-masing Perdana Menteri berkata anggota kabinetnya yang juga diingatkan supaya tidak menggunakan peruntukan kerajaan bagi kemudahan peribadi sebaliknya ia perlu diutamakan bagi mengatasi lonjakan kos secara hidup yang dihadapi rakyat pada ketika ini betul terbaik ini betul-betul terbaik tuan-tuan dan bapak dalam pada itu beliau yang juga mengumumkan tidak akan mengambil gajinya sebagai Perdana Menteri antara lain menasihati bakal anggota kabinet nanti supaya sentiasa berjimat dengan dengan lebihan peruntukan perlu dipulangkan kepada golongan susah tuan-tuan dan bapak inilah satu yang rakyat mahu jadi semoga ini dapat misi Perdana Menteri ke-10 ini dapat dicapai dan dapat ditunaikan untuk keluarga B40 dan M40 sudah tentu kalau boleh jimat sama ada RM100 RM1000 RM10 ia boleh dipulangkan kepada golongan susah betul amalan dari dulu apabila setiap menteri berpindah atau ditukarkan akan guna 300K sehingga 500K untuk baik pulih pejabat termasuklah membeli kerusi dan meja yang cantik saya sendiri sudah pulangkan kereta dengan nomor pendaftaran BIM1 yang digunakan sebelum ini kata Perdana Menteri ke-10 selain akan gunakan kereta sedia ada sahaja dan syaratnya tidak ada pembelian baharu daripada pejabat Perdana Menteri ini termasuk juga laporan mengenai kerosakan karpet di PMO saya sudah arahkan supaya ia dibaiki dan disyaratkan supaya tiada pembelian baharu ini adalah mesej kepada pimpinan kementerian dan jabatan lain supaya ingat bahwa dalam keadaan sekarang kita patut mulakan budaya baru respect Perdana Menteri ke-10 beliau yang juga ahli parlimen tambun berkata demikian pada majlis solat hajat kenduri kesyukuran dan doa selamat di masjid ashabus solehin Anwar juga berkata beliau sudah mengarahkan supaya mesyuarat khas majlis tindakan secara hidup negara 2022 diadakan bagi membincangkan isu lonjakan kos secara hidup dihadapi rakyat jadi tontonan dan perempuan inilah kita mahu daripada Perdana Menteri Malaysia ke-10 jadi apa komen anda beri hari ini anda boleh komen di bawah